Selamat datang buat kamu di ruang pembaca Sebelum saya mengulas novel ketika lampu berwarna merah Saya mau mengajukan satu pertanyaan buat kamu semua Boleh dong Pernah gak kamu mengemis di jalan? Di rumah-rumah? Di pasar? Atau di perusahaan-perusahaan? Kalau belum, syukurlah Sebab kita tahu bahwasannya tangan di atas lebih baik Daripada tangan di bawah Kalau kamu sudah pernah mengemis Syukurlah Karena kamu sudah bisa merasakan sulitnya hidup menjadi orang susah By the way Di gengengaman saya sudah ada novel ketika lampu berwarna merah Karangan Hamzat Rangkuti Menurut kamu Ketika lampu berwarna merah Apa yang terjadi? Ayo, apa yang terjadi? Nah Di dalam novel ini Ada narasi Ketika lampu berwarna merah Mobil-mobil di ujung jalan berhenti Membiarkan mobil-mobil dari jurusan yang berlainan melintas di tengah-tengah perempatan Lalu Apa yang terjadi di perempatan ketika lampu berwarna merah? Penodong terkadang memanfaatkan warna merah Ketika lampu berwarna hijau Anak yang buntung kakinya menari-nari di atas sebelah kakinya yang tumbuh sempurna Ia berputar-putar di atas sebelah kakinya Ia berputar-putar di atas sebelah kakinya seolah ia seperti gasingnya berputar Begitulah beberapa penggalan narasi pembuka dalam novel ketika lampu berwarna merah Membaca pembukaan tersebut Langsung membuat saya terseret pada sebuah dunia di balik lampu lalu lintas di jalan Di jalan atau lebih tepatnya di jalanan Bakal terekam kehidupan anak jalanan yang keras dan abu-abu Mereka pada kelaparan dan mengalami kesengsaraan yang gak ada putus-putusnya Barangkali selama ini kita lebih-lebih orang yang memuji kekayaan atau sebut saja kaum hedonistik Gak sampai memikirkan sejauh mana sulitnya kehidupan anak-anak gelandangan di jalanan Bagaimana mereka makan, mereka tidur, dan juga bermain dengan teman-temannya Lain halnya dengan hamsat rangkuti Baginya, memikirkan kehidupan gelandangan patut dijadikan sebuah tulisan sastra yang bernilai tinggi Dan lihat aja, usaha kerasnya patut kita apresiasi Dia gak hanya menyorot soal kehidupan anak-anak gelandangan Tapi juga memotret bagaimana orang tua di kampung merindukan anak-anak mereka Ketika lampu berwarna merah menjadi novel yang patut diperhitungkan dalam jagad kesusastraan Indonesia Novel ini jadi salah satu pemenang sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta tahun 1981 Dan pernah juga dijadikan cerita bersambung di harian kompas Untuk latar cerita yang digunakan novel ini sangat terasa sekali Yaitu sekitar 1970-an Tapi, bila dibaca berulang-ulang Maka gak bisa dibungkiri Kalau latar tersebut juga bisa berlaku di zaman sekarang ini Nah, yang membuat saya mengumpat adalah Cara pengarang dalam mengangkat suatu tema Ya, tema dunia gembel dan dunia pengemis Untuk cara bertutur di novelnya Hamzat disini gak memakai bahasa yang mendayu-dayu layaknya orang ketiban cinta Memang sih ya Dari awal, pembaca akan menangkap bahasa yang terkesan biasa-biasa aja Tanpa adanya akrobat diksi Tapi malah kewajaran itu membuat nilai lebih pada karyanya Dan tokoh-tokohnya disana semakin hidup Inilah cerita realisme Dan saya pikir Disitulah kekuatan novelnya Disitulah daya pikatnya Saya gak perlu berpikir dua kali Untuk meresapi tiap rangkaian katanya Sampai saya Ternyata dibikin klimak sampai akhir Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan obrolan sederhana di ruang pembaca ini Teruslah membaca Karena membaca menjadikan kamu berpikir jadi lebih baik Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan obrolan sederhana di ruang pembaca ini Terima kasih